Intro Mahasiswa menggelar aksi bertacu kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas di Indonesia. Aksi dilakukan untuk menolak lupa terhadap korban pelanggaran HAM yang tidak kunjung mendapatkan keadilan sejak reformasi silam. Puluhan mahasiswa dari BEM Unsud menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Andang Pangrenan Purwokerto kami sore kemarin. Meski sempat dikuyir hujan, aksi tetap berlangsung dari pukul 5 sore hingga pukul 6 sore dijaga aparat kepolisian Poloresta Banyumas. Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan poster bertuliskan September Hitam yang bermaksud menuntut kepada pemerintah untuk segera mengusut pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak zaman reformasi. Salah satunya yakni kasus murnir yang hingga sekarang tidak dilanjutkan. Koordinator aksi Tegar Muhammad Yusuf mengungkapkan aksi akan dilakukan sebanyak 5 kali dalam bulan September. Aksi pada tanggal 8 September merupakan aksi kedua setelah aksi pertama dilakukan pada 1 September di depan Tugu Pancasila. Tujuan aksi kamisan sebagai kegiatan merefleksikan kejadian pelanggaran HAM di masa lalu, agar masyarakat selalu mengingat bahwa terdapat pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Mahasiswa menuntut aparat kepolisian mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan.